Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel saya agar dan atendian Oke kali ini saya akan review film yang diluncurkan pada tahun 1995 yaitu film yang berjudul Jumanji Oke sebelumnya dan yang belum bergabung selamat bergabung dan jangan jangan lupa untuk subscribe like dan comment agar saya sebagai semangat untuk membuat karya langsung saja digidot pada tahun 1918 69 dua orang lagi-lagi merupakan sebuah benda karena benda itu cukup bahaya dan pada tahun 1969 buca laki-laki berumur 20 tahun yang bernama Alan Paris menemukan kembali benda tersebut tempat dimana benda itu dikubur dulu kini berada dekat dengan babis batu yang memilih ayahnya dan benda itu adalah sebebapan yang pemainan yang disebut Jumanji Oke sinis ringkat pada malam baik pun tiba ayah Alan dan ibu Alan akan berbagian ke acara pesta dan si Alan ini sedih karena ditinggal sendirian dan pada malam baik tersebut Alan dan temannya yaitu Sarawet pemain bersama pemainan itu namun ketika memainkan pemainan itu kanan-kanan yang terjadi dan seperti keluarnya keluar dari papan Jumanji dan Alan terhisap masuk ke dalam papan dengan instruksi di dalam hutan kamu harus menunggu hingga angka yang keluar pada dadu adalah angka lima atau delapan dan siswa pun kaget dan langsung pergi 26 tahun kemudian tibalah judi di dance dan peto stebert atau bat lepis yang menemati rumah baru bersama tantenya yang diketahui adalah rumah keluarga Paris dan mereka berdua pun menemukan pemainan tersebut yaitu Jumanji dan memainkannya dan memainkan pemainan tersebut judi dan Peter harus berhati-hati karena takut ketahuan oleh tantenya dan akhirnya pemainan pun dimulai angka dadu ditunjukkan kepada si Ruby dan akhirnya keluarlah nyamuk dari pemainan tersebut dan akhirnya giliran si Peter yaitu didaku banyak jadi monyet-monyet besarkan dan menempel pisau dan akhirnya giliran si Ruby lagi dan keluar singa besar dan tidak menyangka akhirnya keluarlah sosok laki-laki misterius yang bernama Robin William yang diketahui adalah Alan yang dahulu terhisap kedalam pemainan di 26 tahun yang lalu dan betapa kagetnya si Alan karena rumah tersebut udah diunik oleh si Peter dan si Ruby dan akhirnya si Alan berlari dan menemui polisi dan betapa tegaknya polisi karena mobil polisi pun dibawa oleh lari ke pasang monyet dan si Alan pun berlari ke tuku sepatu milik ayahnya yang diketahui sudah bangkut di beberapa puluhan tahun yang lalu dan disitu ditemukan oleh seseorang yang menempati dan dia sudah tua dan akhirnya orang tersebut memberitahukan bahwa ibu Alan dan ayah Alan sudah meninggal dunia dan akhirnya sini kita berganti si Alan dan dan Ruby dan Peter menaiki mobil dan akhirnya menabak dan akhirnya si Alan pun mencukup komisnya dan akhirnya ingin melanjutkan pemainan Jumanji tersebut nah sekarang mereka bertiga akan memainkan pemainan Jumanji tersebut dan yaitu si Alan mengajak rumah sisalah karena dalam pemainan Jumanji ini harus ada empat orang dan betapa tegaknya tegaknya sisalah kalau yang kembali adalah si Alan 26 tahun yang lalu sisalah mengelah kalau si Alan ini sudah meninggal dunia tapi kenyataannya si Alan masih hidup dan bertemulah di 26 tahun dan akhirnya sini berganti sisalah memainkan pemain tersebut keluarlah tumbuhan yaitu seperti teman penghisap si Peter mau bisa pertemulah tersebut lalu si Alan memotong akhirnya sini berganti lagi mereka memainkan pemain tersebut dan akhirnya si Alan lah yang kita berpilihan kali ini dan betapa tegaknya akhirnya keluarlah seorang pemburu yaitu untuk mengejar si Alan dan betapa tak kagetnya pemburu tersebut menembaki sebuah lampu dan mobil-mobil dan si Alan pemburu pun memainkan pemain tersebut kembali bersama Ubi Sarah dan Peter dan apa yang diketahui keluarlah badak dan gajah serta zebra dari pemainan pemburu tersebut yaitu Jumanji tersebut dan akhirnya buung bango tersebut mengambil papan Jumanji tersebut dan mereka bampat pun mengajar buung bango tersebut dan scene berganti si pemburu tersebut membeli sebuah snipper ke toko snipper yaitu untuk mengejar si Alan dan akhirnya buung bango tersebut menjatuhkan papan Jumanji tersebut ke dalam sungai dan akhirnya si Peter menangkap papan tersebut dan akhirnya papan tersebut kembali didapatkan oleh Peter Ubi Sarah dan Alan dan akhirnya mereka pun dikejauh oleh polisi dan pemburu tersebut dan apa yang terjadi ketika memainkan Jumanji tangan dari si Peter pun keluarlah bulu-bulu yaitu si Alan sekarang si siapa si Peter sekarang menjadi seekor kelah dan badak gajah serta zebra pun menghancurkan seisi kota dan si pemburu tersebut mengambil papan Jumanji tersebut di tangan si Peter nah dan akhirnya si pemburu tersebut mengejar mereka bampat dan akhirnya apa yang terjadi tuku-tuku pun hancur dihancurkan oleh si pemburu tersebut dan oleh empat orang tersebut si Alan, Peter, Sarah dan Nubi dan para gajah zebra badak tersebut melintasi lalu lintas dan si Tante pun kaget karena yang keluar dari binatang apa yang terjadi kemudian mereka pulang ke rumah seketika rumah telah menjadi hutan dan mobil polisi yang dinaiki pun dimakan oleh tumbuhan yang keluar dalam pemain Jumanji yang yang pertama tadi akhirnya mau tidak mau mereka keempat pun harus memainkan dan si Alan pun memainkan pemain tersebut dan apa yang terjadi hujan pun mengguyuh rumah tersebut dan seketika rumah tersebut menjadi banjir dan keluarlah seekor aligator besar yaitu buaya yang akan menyerang mereka keempat iya mereka buaya pun disambung keempat berbesar-besar dan sisala pun mau dimakan tapi ada sipit si Alan yang menyelamatkan sisala dan buaya pun berkelahi bersama si Alan dan apa yang terjadi kemudian buaya pun terseret dan air pun menghujam dras keluar rumah karena didobak oleh sang polisi dan Tante si Peter dan si dikubi ya akhirnya sentuh ganti mereka keempat pun menaiki anak tangga dan memainkan si Jumanji tersebut dan apa yang terjadi terhisaplah si Alan ke dalam pemain tersebut iya pemain tersebut akhirnya menjadi kayak sepangsa lumpuh hidup gitu guys ah sisala dan sialan pun kayak terjebak di dalam kayu dan akhirnya keluar laba-laba pesal dan akhirnya laba-laba tersebut mengejar si Peter dan si hobi dan apa yang terjadi si Tante pun pulang dan si hobi pun terkena hajun dari tanaman tersebut dan akhirnya pingsan dan akhirnya laba-laba tersebut pergi dan apa yang terjadi dan rumah pun terbelam menjadi dua dan mereka pun sok sangat buat dan akhirnya si Alan bergelantongan seperti Tarsan dan pemainan masih berlanjut dan ketika si pemburu mau menembak si Alan akhirnya angkat dadu pun keluar angka selesai selesai dan pemainan Jumanji pun tamat dan akhirnya semua pun terhisap di benda papan tersebut pemburu serta badak gajah dan zebah pun masuk ke dalam pemainan papan tersebut yaitu yang bernama Jumanji iya dan tetap kagetnya dan akhirnya kembalilah ke 26 tahun kemudian si Alan dan si Sarah dan si Alan pun kaget karena sang ayah kemudian masih hidup dan si Alan kembali ke 26 tahun yang lain dan memeluk si Ayah si Alan pun sangat bahagia sekali karena bisa ditemu dengan anaknya kembali dan akhirnya akhirnya papan Jumanji tersebut dibuang Alan dan Sarah ke sungai dan hidup mereka pun bahagia dan akhirnya mereka pun menikah dan kini si Sarah dan si Alan mau dikembali anak dan bertemulat mereka kepada teman-temannya dan dikenalkan oleh anaknya yaitu bernama si Ruby dan si Peter dan sangat-sangat bahagia sekali dan si Alan yang akan mengadakan pesta Natal dan kapan Jumanji tersebut jatuh ke laut Oke wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen agar saya semakin semangat untuk membuat karya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye